Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Baik sahabat kembali di program Inspirasi Ku Tapi saya sekali saat ini kita sudah berada di penghujung acara Jadi waktunya bagi kami untuk menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa Baik kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk menyimpulkan pembahasan di kesempatan sore hari ini Kemudian dilanjutkan dengan sedangkan Baik sahabatku kesimpulannya bahwa ketika kita akan mencoba membuat goal setting Kita akan menetapkan tujuan dengan arah yang tepat Kemudian targetnya juga harus jelas Dan pastikan tidak hanya sekedar menetapkan arah dan target Tetapi kita juga harus memastikan strategi-strategi untuk pencapaiannya Kita butuh untuk peningkatan skill dan kemampuan Kita butuh untuk berorganisir individu ataupun organisasi Supaya target-target yang akan kita capai itu terwujud Gampangnya dua tim yang bertanding Baik itu tim A atau tim B dalam permainan sepak bola Mereka punya tujuan yang sama yaitu menang Dan yang menang diantara mereka adalah yang telah mempersiapkan pertandingan selama 45 menit kali dua itu Dengan persiapan yang matang Mungkin persiapannya butuh dua tahun sebelumnya Mungkin persiapannya dengan peningkatan skill Mungkin dengan makanan yang terjaga Mungkin dengan pengaturan tidur yang tepat Dan merentetan strategi-strategi lainnya Sehingga ketika bertanding selama 45 menit kali dua Itu menunjukkan siapa yang akan berpotensi untuk menjadi pemenang Jadi tujuan yang sama tetapi siapa yang akan jadi pemenang adalah mereka yang telah menyusun strategi dengan baik Dialah pemenangnya Maka goal setting bukan hanya untuk menetapkan tujuan Tetapi dibalik semua itu Kita juga mempersiapkan hal-hal yang lebih detail Lebih spesifik Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dengan cara yang baik Semoga Allah SWT menjadikan kita Untuk memahami bahwa Setiap tujuan-tujuan adalah kehendak dari Allah SWT Apabila kita bisa mencapainya Maka itu kewenangan yang Allah hantarkan kepada diri kita Hingga kita tidak sampai kepada derajat kesombongan dalam pencapaiannya Jika tidak sampai ya Rabb Maka pastikannya Allah Kami tunduk kepada dan berserah diri kepada apa yang telah kau takdirkan Jadikan kami orang-orang yang bisa bersabar dalam menempuh target-target kami Dan jadikan kami orang yang bersyukur atas apa yang telah kami miliki Sehingga tidak kami menciptakan target hanya sebagai wujud keluh kesah kita terhadap keadaan Tetapi target ini adalah peningkatan untuk ketakuan kita kepada Allah SWT Al-Fatiha Aku luka lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan untuk kami semua Semoga bermanfaat Dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Juga untuk radioku Network terima kasih atas kerjasamanya Sudah merilai program acara ini Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah Menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah SWT Di dunia dan juga di akhirat Amin Dan untuk sahabatku Kami usapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Apabila dari penyampaian kami Mungkin ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Kita tutup kebersamaan di kesempatan Sehari-hari ini Dengan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh